Intro Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Kiki Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwah Battle Truck Devon Ayo langsung aja ke alurnya Segera tebasan pemecah kekosongan dewa api Shoyan yang mengandung tiga jantung api membumbung tinggi ke langit Dan kekuatan yang terkandung dalam tebasan ini juga berisi kekuatan aturan api dan aturan delapan penguasa berat itu sendiri Bahkan tebasan ini sudah memiliki kekuatan aturan yang dikendalikan oleh keabadan dewa Sehingga ketika keduanya bertabrakan saat ini, Shoyan memiliki kekuatan untuk mengimbangi tebasan pedang pengecar jiwa kekosongan Karena Mengsen juga mengorbankan ribuan jiwa tak berdosa Jadi Shoyan juga akan mengerahkan kekuatan aturan yang lebih kuat Setelah keduanya mengayunkan satu tebasan menggunakan kekuatan aturan Terjadi perubahan kualitatif Sehingga tabrakan dasyat segera tersapu sambil menelan satu sama lain Bahkan, meskipun selama serangan kedua belah pihak bertabrakan Tidak terlihat dengan mata telanjang Namun semua orang bisa merasakan tekanan sangat kuat yang terkandung di dalamnya Tuaarrrrr Tiba-tiba terdengar suara terdam yang sangat keras Jelas, meskipun pedang Mengsen tidak memiliki kekuatan aturan yang asli Tapi pedang pengecar jiwa penghancur kekosongan ini ditempa oleh Taishu Itu sendiri berisi teknik stick yang kuat Yang mengandung banyak bahan langkah Sehingga kekuatannya juga luar biasa Lagi pula, kekuatan pedang ini didasarkan pada jiwa sebagai pengorbanan Selama dia mampu menelan dan mengumpulkan jiwa semakin kuat Meskipun Mengsen sendiri hanya berada di keabadan Kaisar langkah ke-9 Tapi dia mampu menampilkan kekuatan seperti itu Bagaimanapun, dia juga seorang jenderal dan status juga lebih tinggi dari komandan seperti Susi Jadi wajar jika kekuatannya juga lebih kuat Jadi jika dia ingin mengumpulkan jiwa-jiwa pasti sangat mudah baginya Namun jiwa manusia biasa secara alami tidak dapat mencapai efek pemurnian pengorbanan Oleh karena itu, Mengsen seharusnya mengorbankan jiwa yang digunakan untuk memurnikan pedang ini Setidaknya mereka semua telah mencapai ranah diwa pertempuran Bahkan jiwa yang lebih kuat Apakah Anda juga berada di langkah ke-9 dari keabadan Kaisar? Sekarang ada banyak jiwa keabadan Kaisar di pedang saya Dan satu-satunya hal yang saya tidak memiliki adalah Langkah ke-9 keabadan Kaisar Jadi waktunya tepat untuk menggunakan jiwa Anda sebagai roh pedang Sambil berbicara, Mengsen memandang Xoyen yang berdiri di balik lautan api Dan wajahnya penuh cipiran Apakah semua orang dari Taishu begitu percaya diri? Apakah Anda ingin melihat-lihat dengan mata anjing Anda? Suara Xoyen terdengar pelahan dari balik lautan api Ketika Mengsen mendengar ini, dia tampaknya tidak menganggapnya serius Karena di bawah komandonya, dia memiliki ratusan ribu prajurit Taishu di sekitarnya Jadi dengan jumlah ini, itu sudah dapat dikatakan Dia memiliki kekuatan yang cukup besar Dan dia juga tidak meragukan kekuatan para prajurit Taishunya Bagaimanapun, selama Taishu memulai invasi skala besar Sepertinya tidak ada kekuatan dari Senshi yang bisa mengimbanginya Pada saat yang sama, sinar pemusnahan dewa Taishu kekosongan akhirnya berhenti Namun perisai yang dibentuk para dewa abadi tidak rusak sama sekali Kemudian sejumlah besar sosok bergegas keluar dari batera Dan langsung menuju ke rumah prajurit Taishu yang tak terhitung jumlahnya Lagipula, keberadaan tingkat leluhur ini masing-masing adalah keabadian dewa Jadi tidak ada keraguan tentang kekuatannya Sehingga para prajurit Taishu seperti bambu yang patah Karena sapuan gila-gilaan dari para dewa abadi Membuat para prajurit Taishu mengeluarkan ceritan yang terus berdatangan Anggota tubuh mereka patah dan lengan yang patah berserakan di mana-mana Bahkan ratusan ribu prajurit Taishu hancur dengan kecepatan kilat Sehingga tidak butuh lama lagi Mereka semua akan musnah Jadi apa? Tidak peduli berapa banyak yang mereka bunuh Taishu saya memiliki sumber daya dari Senshi Berapa banyak bayi yang Senshi Anda miliki Dan berapa banyak yang bisa Taishu lahirkan? Mengsen berkata dengan nada menghina Setelah berbicara di dalam beberapa dewa kekusungan Taishu Sejumlah besar prajurit Taishu bergegas keluar lagi Namun yang menghadapi adalah orang-orang kuat yang semuanya adalah dewa abadi Jadi tidak dilakukan lagi Mereka menggunakan lengan belalang sembah untuk melawan kereta Seolah-olah mereka datang hanya untuk mati Seperti yang dikatakan Mengsen Bahwa tubuh para prajurit Taishu tidak memiliki jiwa Bahkan bisa dianggap bukan kehidupan yang lengkap Mereka bahkan tidak seperti ramuan yang memiliki spiritualitasnya sendiri Seperti ramuan yang dimurikan oleh Xiong Tuaar Tiba-tiba dalam konfrontasi antara energi pedang dan bayangan penguasa berat Pada akhirnya mengalami pasang surutnya satu sama lain Dan meredak dengan keras Namun hal itu terjadi disebabkan oleh fluktuasi di lautan hampah Sehingga keduanya menghilang Meskipun Anda berada di langkah kesembilan keabadian kaisar Bisa menampilkan beberapa keterampilan Tapi saya bisa menggunakan energi pedang terus-menerus Jadi sekarang Bisakah Anda terus menganyayanya? Setelah selesai berbicara Mengsen mengangkat jarinya lagi Dan pedang itu menyapu beberapa energi pedang berturut-turut Zoyan harus dimusnahkan di bawah pedang ini Kemudian dia segera melambai ke arah Dewa Kekosongan Taishu di belakangnya Pada saat yang sama Sangkar besar dewasa ratusan ribu orang di penjara Muncul dalam ketiadaan Mari kita lihat Mereka sama seperti Anda Mereka semua adalah orang yang tidak tersentuh disensi Tapi sekarang Mereka semua adalah pengorbanan untuk pedang saya Sambil menjibir Mengsen mengangkat tangannya dan melambai Kemudian awan kabut darah meledak terus-menerus di dalam sangkar Lihatlah wanita itu Bayi dalam kandungannya adalah jiwa kualitas terbaik untuk pengorbanan pedang saya Meskipun di dalam sangkar tidak banyak wanita hamil Jelas dia ditangkap dengan sengaja oleh para prajurit Taishu Seolah-olah selama dia punya pemikiran ini Setiap makhluk adalah mainan di ujung jari Taishu Di bawah kabut darah yang meledak Bahkan semua orang di dalamnya tidak sempat menjerit Dan jiwa mereka langsung dipanggil oleh Mengsen Dan diantaranya adalah jiwa bayi dalam kandungan wanita itu Mengsen, sepertinya Anda sudah punya cara untuk mati Tepat Xio Yan melihat pemandangan ini di depan matanya Xio Yan juga tahu bahwa Mengsen sengaja menunjukkan pada Xio Yan Karena dia ingin membuat Xio Yan marah dan bingung Lagi pula, masih agak merepotkan untuk membunuh langkah ke sembilan Kalau cara seperti itu bisa membuat Xio Yan bingung Maka akan ada cacat di hatinya Sehingga akan lebih mudah untuk membunuh Xio Yan Anda hanya berada di langkah ke sembilan keabadian Kaisar Tapi sebaliknya, Anda yang berbicara dengan arogan Jadi Anda harus tahu cara untuk mati Kata Xio Yan sambil tertawa terbak-bak Saya ingin membuat Anda marah Hanya untuk meningkatkan kebencian Anda hingga ekstrim Sehingga akan menjadi lebih baik Untuk mengorbankan jiwa Anda yang sangat marah Pada pedang pengejar jiwa penghancur kekusan milik saya Dan inilah yang terbaik Mengsen sepertinya tidak pernah menganggap serius Xio Yan Karena baginya, jika hanya orang kuat di langkah ke sembilan keabadian Kaisar Ingin menang melawannya yang memiliki dewa kekosongan sebagai pendukungnya Itu tidak mungkin Setiap orang, saya ingin dalam waktu satu batang lupa Saya tidak bisa melihat sampah seperti Taisu ada di sini Tiba-tiba, suara Xio Yan menyebar seperti guntur terlebih dahulu Dan setiap orang yang mendengar suara itu Semua mengerti Kemudian kecepatan pemusnahan para prajurit Taisu tiba-tiba meningkat Ada pun Xio Yan saat ini, segel bintang sembilan bersinar di tengah alisnya Meskipun pedang mengsen memang agak ganas Tapi dalam menghadapinya, Xio Yan belum menggunakan kekuatan penuh Segera cahaya kemasan berkedip di antara mereka Kemudian kilatan cahaya guntur itu seperti naga yang berenang Dan tubuh besar Xio Yan sepertinya muncul begitu saja Sekarang tubuh dewa asli berubah menjadi ribuan kaki Kemudian dengan jarinya, Xio Yan menunjuk langsung ke arah mengsen dari kejauhan Jari penghancur bintang Saat menghadapi energi pedang yang menderu Kekuatan jari Xio Yan menjadi beberapa kali lebih kuat Setelah dia membuka tubuh dewa aslinya Tubuh fisik seperti itu bukanlah batasnya Tapi untuk membunuh mengsen Xio Yan tidak perlu membuka tubuh dewa asli superaksasa Tepat ketika jari emas Xio Yan melawan energi pedang mengsen Pada saat yang sama, Xio Yan juga mengelurkan telapak tangan yang besar seperti benua ke depan Memegang matahari dan bulan di tangan Saya dapat mencapai bintang-bintang Segera telapak tangan Xio Yan menyelimuti mengsen seperti penjara Dan kekuatan yang terkandung di dalamnya juga sangat menakutkan Yang membuat mata mengsen menyipit Dan dia segera mundur dengan sangat cepat Namun tidak peduli bagaimana dia melarikan diri Dia selalu berada dalam lingkup serangan Xio Yan Kemudian telapak tangan rasasa itu tiba-tiba tertutup Tuar Di bawah suara ledakan cahaya keemasan Sosok mengsen muncul dengan postur tubuhnya yang bengkok Sehingga terlihat menyedihkan Namun kemarin di wajahnya belum hilang Pada saat yang sama energi pedang menghancurkan jari penghancur bintang milik Xio Yan Kemudian pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan sekali lagi Menusuk langsung ke kepala besar Xio Yan Dengan tubuh Anda yang sangat besar Biarkan saya melihat bagaimana Anda bisa menghindari energi pedang ini Mengsen terus mencibir Kenapa saya harus bersembunyi? Karena saya akan menghancurkan pedang Anda Mata Xio Yan dingin Jelas dia tidak ingin lagi berurusan dengan Mengsen dan bersaing dengannya Sebelumnya Xio Yan tidak ingin memperlihatkan banyak kekuatannya Bagaimanapun semuanya ada di sini Karena setelah Xio Yan menggunakannya Maka itu pasti akan ditemukan Dan dicatat oleh Taishu Tapi melihat Mengsen melenyapkan makhluk hidup Senshi di depannya Hanya untuk mengorbankan jiwa mereka pada pedangnya Xio Yan juga tidak menahannya Dan akhirnya kemarahannya pecah Oke deh kakak Sampai di sini dulu cerita kali ini Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semua sederhana dan sehat Dan dilancarkan rezekinya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya